Intro Ya, Pemirsa, Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai Rencana pemerintah untuk menerbitkan perpur reformasi keuangan tidak logis Bahkan bisa membahayakan sistem keuangan dan moneter di Indonesia Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menganggap Rencana pemerintah untuk menerbitkan perpur reformasi keuangan tidak logis Dan perpu bisa membahayakan sistem keuangan dan moneter Indonesia INDEF secara tegas menyebutkan ada beberapa alasan yang membuat pihaknya menganggap Rencana penerbitan perpur reformasi oleh pemerintah tidak logis Alasan pertama yakni tidak ada suatu negara yang merombak struktur dan sistem otoritas moneter Dan keuangan akibat krisis pandemi COVID-19 Kemudian alasan berikutnya saat ini terjadi pandemi dan untuk menjaga krisis keuangan dan perbankan Perpur reformasi keuangan bukan jalan keluar yang tepat Untuk itu ekonomi INDEF Rajat Wibo melihat rencana perpu tersebut tidak logis Dan efektivitasnya juga tidak jelas sehingga dapat membahayakan sistem keuangan dan moneter Indonesia Mengapa rencana perpur reformasi keuangan itu bagi saya tidak logis Tidak jelas efektivitasnya Dan membahayakan stabilitas moneter dan keuangan Seperti diketahui perpur reformasi keuangan terkait penataan ulang Bank Indonesia OJK dan LPS saat ini tengah dibahas oleh DPR Dari Jakarta Gilang Praditya, IDX Channel